Jelang Hari Raya Iru Lathas 1444 Hijriah, ratusan pedagang sapi dari berbagai daerah menjual hewan kurbannya di pasar hewan Ngawi yang ada di kandangan Kejamatan Ngawi. Namun sayang, sejumlah pedagang sapi di antaranya Diki Arianto dan Joko mengaku sapi-sapi milik mereka yang masuk ke dalam pasar hewan tidak ada pemeriksaan kesehatan dari petugas dinas peternakan dan petugas pasar setempat. Biasanya sebelum masuk ke dalam pasar, sapi-sapi yang hendak dijual selalu diperiksa kesehatannya sebelum masuk ke dalam pasar untuk mencegah penyebaran penyakit kuku dan mulut atau PMK yang sempat merebak beberapa waktu lalu. Mas ini sudah laku mas? Jual berapa mas? 19. Laku berapa ekor mas? Kalau di rumah sudah laku 5 ekor ini, nanti mau dibawa ke pasar. Mas, tadi ada pemeriksaan kesehatan nggak hewan mas? Nggak ada? Biasanya ada mas? Hah? Biasanya ada? Biasanya nggak ada. Nggak ada pemeriksaan ya? Nggak ada pemeriksaan kewanting hidulat. Pak, menjelang hidulat ini kenaikan harganya gimana untuk penjualan sapi? Kenaikannya harga itu sudah kemarin lusa itu. Kalau ini sudah mendekati itu ya nggak mungkin bisa naik. Nggak mungkin bisa naik. Nanti berapa sih? Kalau saya bawa tiga ekor, sudah baru satu laku ekor. Tadi masuk ke pasarnya ada pemeriksaan dari Dinas Kesehatan atau apa-apa gitu, Pak? Nggak ada, saya datangnya masih pagi, bener? Nggak ada ya? Ya, masih pagi bener, Pak. Nggak ada pemeriksaan ya? Belum datang maksudnya. Berarti sudah? Biasanya ada pemeriksaan? Biasanya ada, Pak. Biasanya di depan itu ada. Tapi saya sejak pagi setengah enam sudah masuk sini tadi. Nggak ada ya? Nggak ada. Laku berapa, Pak? Laku satu ekor, Pak. Bawah berapa ekor? Bawahnya tiga. Ada kenaikan harga, Pak? Nggak, kalau hari ini stabil, Pak. Nggak ada. Berapa harganya? Ini 25. Sementara itu, pantauan sejumlah wartawan hingga jam setengah sepuluh siang tidak terlihat petugas pasar hewan dan petugas kesehatan dari Dinas Peternakan yang berada di dalam kantor maupun di sekitar pasar hewan. Sementara, saat ini harga sapi kurban dijual mulai harga 18 juta hingga 35 juta rupiah per ekornya, tergantung bobot sapi itu sendiri. Rata-rata pedagang mampu menjual sapi antara satu hingga lima ekor di pasar hewan ini.